Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi atau selamat siang Saya ucapkan kepada kalian kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS Berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia Harapan saya mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat Tetap semangat dalam menutup ilmu Dan ingat bahwa orang yang bersemangatlah Orang yang bersiap dirilah yang akan memperoleh kemajuan Sebab itu kita selalu optimistis Ketika mengkaji sebuah ilmu Ketika memperoleh sebuah ilmu Sehingga kita mendapatkan atau memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya Mari kita mulai dengan baca bismillahirrahmanirrahim Bagi yang berkemah islam dan yang no islam diserahkan masing-masing Dan kita bertemu pada pertemuan ke-6 Kita akan bahas tentang tech editorial Dengan topik struktur tech editorial Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah Satu mengidentifikasi struktur tech editorial Yang kedua mengidentifikasi unsur kebahasan tech editorial Yang ketiga menganalisis topik tech editorial Yang keempat menganalisis kerangka-kerangan tech editorial Yang kelima menentukan struktur dan unsur kebahasan dalam tech editorial Yang ke-6 menyusun tech editorial Yang sesuai dengan topik struktur dan kebahasan Dan yang ke-7 Mempresentasikan, menanggapi, merevisi topik kerangka Struktur unsur kebahasan dan tech editorial yang telah kita susun Ada pun materi pembelajarannya Selanjutnya kita fokus pada Satu struktur tech editorial Yang kedua unsur kebahasan tech editorial Yang keempat topik tech editorial Dan yang saya ulang Yang pertama struktur tech editorial Yang kedua unsur kebahasan tech editorial Yang ketiga topik tech editorial Dan yang keempat kerangka-kerangan tech editorial Selanjutnya Mari kita fokus pada tech berikut ini Saya mengutip editorial dengan judul Dampak buruk sistem pendidikan di Indonesia Perhatikan dan cermati Akan saya bacakan Pendidikan adalah suatu keharusan Yang harus dijalankan oleh semua warga negara Karena keharusan Saya ulang Karena keharusan ini Suatu negara termasuk negara Indonesia Memiliki SDM Yang mumpuni Dan kualitasnya Semakin meningkat setiap tahunnya Program pemerintah selalu Di upgrade setiap tahunnya Dengan harapan Membawa dampak yang lebih baik Bagi pelajar Indonesia Tapi Apakah Sudah berjalan Sesuai dengan tujuan Mulia pemerintah Jika melihat beberapa hal Jika melihat beberapa hal Baik yang terjadi Belakangan ini Seperti pelajar Indonesia Yang menangkan Olimpide Internasional Mungkin bisa dijadikan Acuan Kesuksesan program pendidikan Yang dijalankan pemerintah Tetapi Masyarakat lupa Beberapa hal Hanya beberapa peran Dari Saya ulang Hanya beberapa persen Dari total keseluruhan pelajar Yang mendapatkan dampak baik Dari pendidikan Jika dilihat Dari tingkat Kesejahteraan mental Dari tingkat Kesejahteraan mental Pelajar Beberapa tahun belakang Banyak ditemukan Kasus Kekalasan pelajar Terhadap sesama Pelajar Pakal ditemukan Kekalasan terhadap guru Mengapa hal ini terjadi Ada masalah apa Sehingga murid-murid Menjadi liar Seperti ini Jika ditelusuri Lebih dalam beberapa kasus Terjadi Mereka murid-murid Merasa tertekan Dengan mata pelajaran Yang diajarkan Dan berakhir Mencari pelampisan Mencari pelampiasan Jam belajar yang tinggi Akan tekanan Saya ulang Jam belajar yang tinggi Menyebabkan Beberapa anak Membangkang Dan memilih Tidak menaati Peraturan sekolah Beberapa dari mereka Mungkin Bersinar disipat bola Tetapi banyak juga Anak-anak Selama berjam-jam Menghabiskan waktu Tanpa tujuan Berselioran Di kantin Atau Ibulk lagi Rokok di toilet Bekas bengecil Anak-anak Belajar Di sekolah Itu mengerikan Pasti Masyarakat Sering Mendengar Berita bahwa Banyak anak sekolah Yang membolos Sekolah Hal ini terjadi Karena pelajar Dirasa Atau merasa Karena belajar Belajar Berasa sangat Membosankan Dan juga sangat Menekan Tidak bisa dipungkiri Setiap anak Meliki bakat Masing-masing Tidak bisa Digelisir Mereka harus Menguasai Mata pelajar yang sama Jika dipaksakan Pasti dapat Melemahkan Semangat mereka Lebih buruk Buruk lagi Adalah Senjangan Antara pelajaran Sebagian besar Hal ini Menyebabkan Anak-anak Bersaing Tidak sehat Dan berujung Berkelahi Atau Mengintimidasi Faktanya Adalah Bahwa sekarang Sekolah Menengah Memperlakukan Sistem Full day school Yang mengharuskan Para siswa Tinggal Lebih lama Di sekolah Waktu istirahat Mereka Tentu berkurang Apalagi untuk Siswa yang Mengikuti Les tambahan Di luar sekolah Di luar jam sekolah Dan juga tugas-tugas sekolah Yang wajib dikerjakan Secara keseluruhan Anak-anak Sekolah Kekurangan Ruang bermain Dan istirahat Pada saat yang sama Anak-anak Melaporkan Kurang memiliki Kesempatan Untuk bersosialisasi Dengan teman Di luar sekolah Karena kurangnya Sosialisasi Ini Kecemasannya Meningkat Dari berapa Dan Dan beberapa Diantanya Dibenarkan Hal yang Dirasa cukup buruk Karena anak-anak Akan beralih Mencari kesibukan Lain Yang bermain Smartphone Dari tarif Game dan Medisosial Telah berkontribusi Pada perubahan Waktu Luang mereka Yang sedikit Saat ini Sudah sering Dijumpai Bahwa pada Hari-hari Sekolah Juga Beberapa Anak Mudah Mudah Saya ulang Saat ini Sudah sering Dijumpai Bahwa pada Hari-hari Sekolah Beberapa Anak muda Telah kehilangan Kesempatan Untuk berinteraksi Satu sama lain Untuk bermain game Berlarian Bertukar Berita Dan sebagainya Stres Ujian Dan penyakit mental Di kalangan Remaja Adalah hal Yang perlu Diperhatikan Lebih jauh Sekolah Adalah Untuk pendidikan Sekolah Adalah tempat Orang belajar Berteman Dan bergaul Ke orang lain Selama masa Anak-anak Anak-anak Mengembangkan Karakter Dan minat Mereka Selain ini Juga Memberi Kesempatan Untuk Mengekspresikan Pandangan Semua ini Adalah Bagian Dari persiapan Untuk kehidupan Dewasa Para peneliti Menunjukkan Kekhawatiran Tentang Standar Yang mendorong Sekolah Untuk memasukkan Sebanyak mungkin Pembijaran formal Dan Kekhawatiran Tentang Perilaku Yang membuat Mereka Memandang Sekolah Secara negatif Latar belakang Penyebab stigma Ini adalah Budaya Dimana Semakin banyak Waktu yang Digunakan Untuk belajar Maka Semakin tinggi Pula Presentasi Kesejahteraan Didapatkan Padahal Tidak Seperti itu Sepenuhnya Orang-orang Dari segala usia Membutuhkan Kesempatan Untuk istirahat Dan orang tua Harus mendorong Anak-anak Untuk tumbuh Dengan baik Hak Untuk memperoleh Kesempatan Jiwa Dibutuhkan Agar Persebelajar Bisa maksimal Ini bisa dianggap Sebagai hak mereka Mari kita analisis Judulnya Dampak buruk Sistem Perikan Indonesia Itu sebagai judulnya Dan pada Paragraf 1 Adalah Tesis Pengenal Isu Saya ulang Paragraf 1 adalah Tesis Atau Pengenal Isu Isinya adalah Peristiwa Masalah faktual Yang menjadi Pro dan Konta Berikutnya Pada paragraf kedua Dan Kedelapan Berisi Argumen-argumen Isinya Berusaha Ulasan Kritik Saran Harapan Bahkan Cemohan Sementara Pada paragraf Terakhir Isinya adalah Kesimpulan Atau Penegasan Ulang Nah Jadi Struktur Tech Editorial Saya ulang kembali Ada tiga Yaitu Tesis Atau Pernyataan Pendapat Atau Pernyataan Isu Yang kedua Argumen-argumen Yang terakhir Atau yang ketiga Adalah Kesimpulan Atau Pernyataan Ulang Maka Dapat Dilihat Dari Dianahnya Atau Dari Struktur Editorial Ada Penyampaian Orgumen-orgumen Dan Kesimpulan Kemudian Mari kita Lihat kebahasan Tech Editorial Dalam Musum Tech Editorial Pun diperhatikan Kaedah Kebahasan Agar Penyusunan Kata Kalimat Dan sebagainya Sesuai Dengan Situasinya Maka Kaedah Kebahasan Merupakan Sesuatu Yang penting Dalam Tech Editorial Maka Kaedah Kebahasan Seperti Adperbia Harus Ada Konjungsi Perbal Material Perbal Relasional Perbal Mental Dan sebagainya Ini Bisa kalian baca Pada Tech ini Dan kalian harus Kuasai Wajib Ketika Ketika kalian Akan Menyusun Tech Editorial Kemudian Topik-topik Tech Editorial Ketika Kita Menyusun Tech Editorial Harus Memilih Topik Topik itu Aktual Dan Bisa Disusun Dengan Menggunakan Data Yang Tepat Dan Objektif Jadi Tidak Asal Pilih Ketika Memilih Topik Maka Yang Perhatikan Satu Pilih Topik Penting Yang Memiliki Sepandang Berita Saat Ini Dan Menarik Minit Untuk Baca Jangan Menulis Tech Editorial Tapi Pembaca Tidak Bermilat Untuk Membacanya Kenapa Topiknya Sudah Usang Kumpulkan Informasi Dan Fakta Termasuk Pelaporan Objektif Dan Melakukan Penelitian Jadi Kita Wajib Menelitian Awal Agar Data Yang Terkumpul Bisa Mendukung Tech Editorial Kemudian Nyatakan Pendapat Nulis Secara Jelas Dengan Cara Menyajukan Penjelasan Menarik Nah Makanya Sebab Itu Ada Perbial Ada Material Ada Mental Sebagainya Kata kerja mental Sebagainya Untuk Mendukung Penjelasan Kalimat Pemilihan Kata Yang Tepat Sehingga Menjadi Sebuah Kalimat Efektif Pemilihan Kata Yang Benar Dan Kalimat Efektif Sehingga Editorial Kita Menarik Itulah Topik Tech Editorial Kalian Bisa Baca Di Poin Seperti Ini Kemudian Hal lain Yang Perhatikan Ketika Membeli Topik Adalah Yaitu Topik Yang Akan Kita Angkat Menjadi Tech Editorial Adalah Membahas Masalah Yang Terkini Yang Seperti Sering Saya Sampaikan Tadi Kemudian Masalah Masalah Lampung Juga Bisa Dikaji Atau Dibuatkan Tech Editorial Saya Membandingkan Bagaimana Pemerintahan Pada Masa SBE Pada Masa Megalotin Pada Masa Presiden Sekarang Bandingkan Dalam Kebijak Ekonominya Angkat Menjadi Sebuah Topik Tech Editorial Berikutnya Menyusun Kerangka Tech Editorial Ketika Menulis Wajib Menyusun Kerangka Nah Sederhana Sederhana Bagaimana Menyusun Kerangka Dari Tech Di Atas Dapat Kita Lihat Bahwa Struktur Tech Itu Ada Tiga Maka Saya Coba Membuat Kerangka Sederhana Judulnya Misalnya Menar Judul Menarik Dan Aktual Saya Ambil Epek Sivitas Pemindahan Jauh Pada Masa Pandemi Ini Menarik Sekali Untuk Dijadikan Sebuah Topik Tech Editorial Karena Datanya Gampang Untuk Dicari Pada Parahat Pertama Berput Tesis Atau Isu Terangkan Bagaimana Efektif Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Ini Dan Saya Berharap Pola Penyusun Atau Format Adalah Empat Kalimat Terjelas Dan Satu Kalimat Utama Atau Mungkin Bisa Empat Lima Kalimat Jelas Enam Kalimat Jelas Satu Keputama Jangan Parahat Kedua Dan Kedelapan Argumentasi Argumentasi Alasan Jelaskan Dengan Akurat Menggunakan Fakta Dan Data Jadi Ada Penelitian Itu Disusun Di Paragap Dua Sampai Delapan Dan Paragap Sembilan Berupa Kesimpulan Simpulkan Dalam Satu Paragap Udah Di Atas Dan Sisipkan Saran Atau Rekomendasi Atau Sorsi Dari Penulis Saya Ingin Sampaikan Bahwa Mengapa Harus Empat Kalimat Penjelas Atau Satu Kalimat Utama Biasanya Paragap Yang Baik Paragap Yang Mampu Ada Yang Lengkap Kalimat Penjelas Dan Kalimat Utamanya Dan Kalimat Utamanya Satu Kalimat Utama Dan Kalimat Jelas Mampu Menerangkan Kalimat Utama Jadi Lebih Terarah Lebih Jelas Dan Sebagainya Kemudian Sebagai Ujian Untuk Kita Kita Coba Membuat Tag Editorial Memilih Topik Sudah Menyusun Kerangka Sudah Kemudian Kita Membuat Tag Editorial Ada tip Yang Ingin Saya Sampaikan Kalian Kalian Bisa membaca Beberapa Tag Editorial Bagaimana Cara Mereka Penulis Penulis Editorial Sudah Mahir Memilih Memilih Kata Atau Memilih Kata Menyusun Kalimat Menyusun Paragraf Sehingga Begitu Runut Begitu Bagus Mereka Menyusun Memilih Kata Dan Menyusun Kalimat Perkalimat Perparagraf Sehingga Menjadi Tag Editorial Yang Sempurna Kemudian Lihat Bagaimana Cara Mereka Menulis Tag Editorial Kita Menduplikasi Mereka Kalau kita Coba Membuat Sesederhana Mungkin Tag Editorial Tersebut Sekarang Kita Menghasilkan Atau Memproduksi Tag Editorial Yang Dibuat Oleh Kita Masing-masing Walaupun Cepat Duplikasi Lampat Laun Setelah Kita Menderuplikasi Kita Lepas Dari Duplikat Itu Lalu Kita Bikir Sendiri Dengan Gaya Masing-masing Saya Yakin Kalian Bisa Saya Percaya Dengan Latihan Terus Insya Allah Bisa Maka Beli Topik Berikut Ini Satu Efektivitas Pembelajaran Jalan Jauh Pada Masa Pandemi Plus 19 Dampak Positif Dan Negatif Ujian Nasional Dihapus Rendahnya Disiplin Warga Dalam Mematih Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Atau Silahkan Cari Topik Yang Lain Yang Kemampuan Kalian Lalu Susun Kerangkanya Dan Buat Editornya Sepanjang 9 Paragraf Selamat Pencoba Mudah-mudahan Bisa Dan Saya Yakin Mohon maaf Jika ada Kekurangan Atau Jika ada Kesalahan Mohon maaf Dan Belum paham Silahkan Hubungi saya Kita Diskusi Barang-barang Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh